Pendekar Remaja, Jilid 13. Kalau pukulan ini mengenai kepala Tosu itu, biarpun dia amat kuat dan liai, agaknya dah akan mendapat luka di dalam kepala dan nyawanya tidak akan dapat diselamatkan lagi. Akan tetapi, dengan gerakan yang amat cepatnya, Tosu itu menarik kepalanya ke bawah lalu melakukan serangan dengan kepalanya itu, diserudukan ke arah dada NYOT yang le, di bawah lengan kiri yang memukulnya. NYOT yang le kaget sekali, menahan nafas dan mengumpulkan lewekannya pada dada untuk menyambut benturan kepala yang tak dapat dilakan ataupun ditangkis lagi itu. Duh! Tubuh NYOT yang le langsung terpental sampal dua tombak lebih, sedangkan wikong siansu nampak pucat dan terhuyung-huyung akan tetapi pada saat itu dia bisa mengatur napasnya kembali. Sedangkan NYOT yang le, sesudah terguling sambil muntahkan darah merah dari mulut, ternyata juga dapat melompat berdiri lagi. Akan tetapi pada waktu itu pula, dari sebelah kanannya menyambar benda hitam kekuningan ke arah kepalanya. Ia terkejut dan cepat mengelak, akan tetapi terlambat. Tak! Terdengar suara ketika kepala huncue di tangan bansai cinjing mengenai batok kepala pengemis iblis. Seketika itu juga NYOT yang le merasa kepalanya pening dan matanya gelap. Tiba-tiba dia berbangkis beberapa kali, lalu tertawa bergelap dan ia lalu melompat keluar di dalam gelap, terus melarikan diri. Bansai cinjing tertawa terbahak-bahak. Dia telah terluka di dalam otaknya, sekarang dia hanya kehilangan ingatannya saja, akan tetapi tak lama lagi ia akan roboh dan mampus. Kamseng terkejut sekali mendengar ucapan ini dan hatinya merasa ngeri. Sebetulnya ia tak mengira bahwa supeknya akan mengalami nasib yang sehebat itu. Tadinya ia hanya bermaksud untuk melepaskan diri dari Mokei NYOT yang le untuk berguru kepada Tosu itu dan untuk mendapatkan harapan baru dalam cita-citanya membalas dendam. Juga Tola Beng Lomowi Kong Sian Su menghela nafas panjang dengan rasa sesal. Sute, mengapa kau menewaskannya? Permusuhan akan menjadi makin hebat. Bansai cinjing tersenyum. Su Heng, pengemis itu terlalu menghina kita, dan orang jahat dan berbahaya seperti dia sudah sepatutnya dilenyapkan agar kelak tidak menimbulkan kepusingan. Kamseng lalu berlutut di depan Mui Kong Sian Su dan berkata, Su Hu, betapapun juga, Mokei NYOT yang le pernah melepas budi kepada Teo Chu, apakah Teo Chu boleh mengubur jenazahnya? Tosu itu nampak girang. Bagus, Kamseng. Sikapmu ini menyenangkan hatiku, karena boleh ku harapkan kesetiaanmu kepada ku kelak. Kau susulah dia, ku rasa tidak akan jauh dari sini kau akan dapat menemukannya. Kamseng segera melompat keluar dan mengejar ke arah NYOT yang le tadi melompat pergi. Dan benar saja, di tempat yang tak jauh dari kelenteng itu dia mendapatkan tubuh supeknya itu sudah tak berfernyawa lagi, rebah di atas tanah dalam keadaan terlentang. Kedua mata pengemis iblis itu terbuka dan di bawah sinar buian, mata itu seakan-akan memandannya dengan penuh penyesalan, mulut yang sudah biru itu pun seakan-akan berbisik. Murid durhaka. Ia bergidik dan cepat menggunakan sapu tangan untuk menutupi muka itu. Kemudian dia ia menggali lubang di tanah dekat tempat itu untuk mengubur jenazah supeknya. Demikianlah, semenjak saat itu, Kamseng menjadi murid Wi Kong Siansu. Ia menerima latihan ilmu silat yang tinggi sehingga kepandainya maju pesat sekali. Ketika Hoki Hwasyo, murid Bansai Chinjin yang kini telah menjadi seorang Hwasyo muda yang cakap tiba di kelenteng itu, Hwasyo muda ini memandang kepada Kamseng dan berkata, Sute, agaknya aku pernah melihat mukamu, entah di mana. Kamseng tersenyum dan menekan debar jantungnya. Tidak bisa jadi, Su Heng. Selama hidupku baru sekali ini aku bertemu dengan kau. Karena Kamseng pandai membawa diri dan sangat menghormat kepada semua orang sebagai orang baru, dia amat disuka. Selain Baw Hun Ti dan Hoki Hwasyo, Bansai Chinjin masih mempunyai seorang murid lain yang usianya baru 14 tahun, yaitu putra seorang pangeran dari Kota Raja. Pangeran itu maklum akan kelihayan Bansai Chinjin, maka ia lalu memberikan putranya untuk dididik oleh kakek lihai ini. Anak muda ini datang dua bulan setelah Kamseng berada di kelenteng itu dan namanya adalah Hong Teg. Sebelum berguru kepada Bansai Chinjin, Hong Teg pernah mempelajari ilmu silat dari Panglima Kerajaan, sehingga ilmu silatnya pun sudah lumayan juga. Kamseng memberikan banyak petunjuk kepada sutenya yang dikasihinya ini, dan sebaliknya Hong Teg juga memberi pelajaran ilmu surat kepada Suhengnya ini. Hubungan mereka sangat terat karena dengan lain-lain orang yang berada di sana, terutama dengan Hoki Hwasyo, kedua anak muda ini kurang merasa cocok. Dengan amat tekun dan rajin, Kamseng berlatih ilmu silat dari suhunya yang baru, dan tanpa terasa lagi, setahun telah lewat dengan amat cepatnya. Begitulah riwayat Kamseng yang terlihat oleh Lily. Tentu saja Lily merasa terheran-beran melihat betapa Kamseng dan orang tua yang berjenggot pendek itu ternyata menuju ke kelenteng di mana dulu Kamseng akan dibelek perutnya oleh Hwasyo Cilik murid Bansai Chinjin. Sebenarnya, Kamseng baru saja datang dari Dusun Tong Simbun, ke rumah Bansai Chinjin untuk menjemput orang setengah tua itu yang menjadi utusan dari Pangeran Ong. Utusan ini adalah seorang guru silat yang dahulu pernah pula mengajar Rong Tek di Kota Raja dan kini dia menerima tugas dari Pangeran Ong untuk menengok puterannya serta membawa segala macam barang kiriman berupa pakaian, uang dan lain-lain. Kedatangan Kamseng dan guru silat disambut oleh Hong Tek dengan girang sekali. Anak muda ini berlari menghampiri guru silat itu dan sambil memegang tangannya, dia segera bertanya, Tan Kau Su, apakah ayah dan ibu baik-baik saja? Baik, Kong Chu, semua baik. Taijin dan Hu Jin hanya berpesan agar supaya Kong Chu suka belajar dengan Rajin di sini. Mereka bertiga lalu masuk ke ruang dalam, di mana terdapat Ui Kong Sian Su dan Hok Ti Ho Siu. Bansai Chinjin tidak berada di situ, oleh karena kakek mewah ini lebih banyak bermalam di dusun Tong Simbun. Semenjak Ui Kong Sian Su tinggal di kelentengnya itu, Bansai Chinjin tak merasa leluasa apabila tinggal bermalam di situ pula. Dia merasa malu kepada Su Hengnya karena dia memiliki kesukaan yang menia di pantangan bagi kakak seperguruannya, yaitu misalnya meminum minuman keras, bermain judi dengan kawan-kawannya, atau bergurau dengan perempuan-perempuan penyanyi. Matt Celili yang tajam masih dapat mengenal Ok Ti Ho Siu sebagai Ho Siu kecil yang dulu hampir membelek perut Kamseng, maka semakin heranlah dia melihat betapa kini Kamseng dapat bersahabat dengan Ho Siu itu. Juga di akhiran sekali ketika mendengar Kamseng menyebut suhu kepada Tosu Tua yang duduk di situ. Di manakah adanya Su Hushin Kelo Sian serta Supek Mokei Nyeo Tiang Le? Demikian di arah perkasa ini bertanya seorang diri dengan penuh rasa bingung. Lili mendengarkan guru silat sitan itu bercerita mengenai keadaan di kota raja dan hatinya berdebar keras ketika guru silat itu berkata. Agaknya keturunan pendekar bodoh dan kawan-kawannya telah mulai berdatangan dan mengacau pula di sekitar kota raja. Tak hanya Lili yang mengintai dari atas genteng yang tertarik oleh penuturan ini, bahkan semua orang di bawah genteng juga tertarik sekali. Seorang pemuda keturunan pendekar bodoh atau entah kawan-kawannya, oleh karena menurut cerita Kampai Chiang Kun, penjahat itu pandai ilmu-ilmu silat pendekar bodoh, telah mengacau di kota Tatung dan membunuh putra kepala daerah Tatung, yaitu Gui Kongcu. Bahkan pemuda jahat itu sudah melarikan seorang gadis bangsa Aimi yang tadinya hendak menjadi bini muda Gui Kongcu. Kam seng amat tertarik dan bertanya, Tan Kau Su, siapakah namanya? Dan apakah ia benar-benar putra pendekar bodoh? Apakah namanya Hang Beng, Siu Hang Neng? Guru silat itu menggeleng kepalanya. Entahlah, tentang namanya aku tidak tahu. Hanya saja, menurut penuturan Kam Chiang Kun, pemuda jahat itu amat lihai. Kam Chiang Kun telah terkenal memiliki kepandayan yang tinggi sekali, akan tetapi dia mengaku bahwa pemuda pengacau itu ilmu silatnya benar-benar tinggi, hampir sama dengan pendekar bodoh. Tentu saja Lili merasa heran dan juga tertegun mendengar cerita ini. Siapakah pemuda itu? Benarkah Hang Beng kakaknya? Boleh jadi, karena dia mendengar dari ayah ibunya bahwa kakaknya itu pun sudah meninggalkan perguruan dan kini menuju pulang setelah merantau dulu untuk meluaskan pengalaman. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dan ketika Lili memandang ke bawah, ia melihat bahwa yang tertawa itu adalah Hock Tihwasyo, kepala gundul muda itu. Hock Tihwasyo tertawa menyeringai dengan sikap menghina dan berkata, Haha, kenapa orang selalu menyebut-nyebut nama pendekar bodoh dan menganggap dia seakan-akan seorang dewata? Kenapa orang agaknya memuji mujah musuh sehingga memperkecil semangat sendiri? Urusan pendekar bodoh, serahkan saja padaku, siapa yang takut kepadanya? Tunggulah sampai aku bertemu dengan dia. Semua orang tahu bahwa Hock Tihwasyo ini selain sombong seperti gurunya, juga amat lihai. Ia telah mempelajari tidak saja ilmu silat tinggi, akan tetapi juga ilmu sihir dan ilmu lainnya yang aneh dan mukjijat. Ia memiliki ilmu kebal yang luar biasa, bukan ilmu kebal yang timbul akibat tenaga luekang, akan tetapi ilmu kebal yang dipelajari oleh pengaruh sihir. Sebagaimana pernah dituturkan pada bagian depan, untuk memperoleh ilmu ini, ia tidak segan-segan untuk makan jantung manusia. Selain itu, dia sangat terkenal pula dengan kepandainya melempar dan mainkan pedang kecil atau pisau belati yang disebutnya sendiri hui kiam, pedang terbang. Pedang kecil ini dapat ia lontarkan dengan cepat dan yang aneh, pedang kecil ini dapat mengejar sasarannya dan dapat pula terbang kembali seakan-akan bersayap. Tentu saja pedang itu tidak dapat terbang sebagaimana nampaknya, namun karena kepandainya melempar yang telah terlatih baik dan karena bentuk pedang itu agak bengkok, ditambah pula dengan pengerahan tenaga yang tepat, maka pedang itu seolah-olah dapat terbang kembali. Ketika Lili mendengar ucapan Hoshio muda ini, timbulah kemarahannya. Hampir saja dia melompat turun untuk mengamuk dan menampar mulut Hoshio yang berani menantang-nantang ayahnya itu. Akan tetapi ia teringat akan nasihat ayahnya yang berkata, Lili, kelemahan yang paling membahayakan diri kita sendiri adalah rasa takut dan nafsu marah. Kalau kau takut dan marah, maka kau tak akan dapat berlaku tenang dan mutu permainan silat akan menjadi turun serta keadaan menjadi lemah sekali. Karena itu, baik dalam keadaan bagaimana juga kau harus sanggup menguasai hatimu, dan dapat membebaskan diri dari rasa takut dan nafsu marah. Aku tak boleh marah, pikirnya dan setelah dengan susah payah ia dapat menekan hawa amarah yang mengalun di dalam dadanya, barulah Lili memandang kembali ke bawah. Ia mendengar tan kau sumasih banyak menceritakan keadaan kota raja dan saat melihat kepala Hoshio yang gundul pelontos dan mengkilap tertimpa sinar tujuh batang lilin yang dipasang di atas meja, timbulah keinginan di hati Lili untuk mempermainkan orang ini. Memang gadis ini mempunyai watak yang persis seperti ibunya, jenaka, nakal dan suka mempermainkan orang yang dibencinya. Di atas genteng itu terdapat banyak tanah lumpur yang terjadi dari debu dan air hujan. Ia lalu menggaruk lumpur ini dari celah-celah genteng kemudian membuat beberapa butir pil lumpur sebesar kacang. Lili bekerja dengan hati-hati sekali hingga sama sekali tak menimbulkan suara, kemudian meletakkan sebutir pil lumpur atau tanah liat itu di atas telapak tangan kirinya, dan menggerakkan jari tengah dan ibu jari kanan untuk menendang atau menyelentik pil itu ke bawah. Dia tidak berani menggunakan tangan menyambit karena kalau dia lakukan hal ini, tentu angin tenaga sambitannya itu akan terdengar dari bawah oleh telinga orang-orang yang berkepandayan tinggi itu. Begitu pil tanah liat itu terkena tendangan jari tengah, benda kecil ini meluncur turun dengan amat cepat menuju ke arah kepala hokti huasyo yang gundul licin dan mengkilap. Plok! Pil tanah liat itu dengan jitu sekali mengenai kepala hokti huasyo dan menjadi geteng serta melengket pada kulit kepalanya. Akan tetapi tubuh huasyo muda itu tidak bergerak sedikit pun juga, seakan-akan serangan ini tidak terasa olehnya. Hal ini amat mengejutkan hati Lili, oleh karena ia maklum bahwa tenaga selentikannya ini cukup untuk membuat tanah liat itu melubangi batang pohon. Demikian keras kah batok kepala huasyo itu? Sebaliknya, hokti huasyo juga terkejut sekali. Dia tidak merasa terlalu sakit, akan tetapi kulit kepalanya cukup terasa pedas. Yang membuat dia sangat terkejut adalah kelihayan serangan ini. Mengapa dia tidak mendengarnya sama sekali? Bagaimana orang dapat menyambit sesuatu tanpa mengeluarkan suara? Dan lagi, kalau memang betul yang menyambitnya seorang manusia yang berada di atas genteng, kenapa dia dan yang lain-lainnya tidak mendengarnya? Mungkin pendengaran telinganya kurang tajam, akan tetapi Wi Kong Sian Su tentu akan mendengarnya. Maka dia lalu meraba kepalanya dan menyangka bahwa yang jatuh di atas kepalanya itu hanya tahi cecak yang kebetulan jatuh di atas kepalanya. Juga Kamsen dan Wi Kong Sian Su mendengar suara pelok tadi, akan tetapi karena mereka tidak melihat sesuatu apapun, hanya mengira bahwa itu adalah suara buah busuk yang jatuh di atas tanah di luar kelenteng. Bendah hitam kecil kedua meluncur cepat, disusul dengan yang ketiga dan keempat. Tiba-tiba saja Hoki Hwasyo berseru keras dan mencabut pisau belatinya dengan marah sekali. Kali ini dia merasa sakit sekali pada hidung dan kedua telinganya. Dengan tepat sekali tiga pil tanah liat kecil itu menghantam hidung dan kedua daun telinganya. Tak salah lagi, ini tentu perbuatan seorang manusia. Tidak mungkin binatang cecak bisa melempar tahi demikian kebetulan. Bangsa terendah, kalau kau memang berani, turunlah bentaknya sambil mendengarkan kepalanya memandang ke arah genteng. Akan tetapi malang baginya, karena ia berseru sambil menengadah, sebutir pil tanah liat yang tidak kelihatan dan tidak terdengar menyambarnya, dan tahu-tahu telah memasuki mulutnya sehingga tak tertahan pula terus masuk ke tenggorokan lalu turun ke perut. Kurang ajar. Keparat. Hock Tihwasyo menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat ia telah melompat keluar dan langsung naik ke genteng, sedangkan Wikong Siansu, Kamseng, Tan Kau Su dan Ong Tek memandang kelakuan Hwasyo itu dengan heran. Ketika tiba di atas genteng, Hock Tihwasyo memandang kesana kemari, akan tetapi dia tak melihat bayangan seekor kucing pun di atas genteng. Dengan mendongkol dan juga heran sekali dia melompat turun dan kembali ke dalam ruang itu. Ia berpikir bahwa kalau memang benar ada orang mengganggunya, tentulah orang itu melakukan hal itu karena marah mendengar ia tadi menantang pendekar bodoh, karena itu dengan suara kerasia berkata, Apabila yang datang tadi pendekar bodoh atau konco-konconnya, maka ternyata bahwa pendekar bodoh dan konco-konconnya hanyalah pengecut-pengecut besar yang berani menyerang dengan sembunyi. Kalau ia berani turun ke sini, dalam beberapa jurus saja tentu pisauku ini akan menembus lehernya. Baru saja ucapannya habis, mendadak terdengar bentakan nyaring dari atas, Bangsat gundul bermulut besar berbareng dengan bentakan itu, berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di ruangan itu telah berdiri seorang gadis yang cantik jelita dan gagah sekali. Semua orang amat terkejut melihat gadis ini, karena bagaimanakah seorang darah muda remaja memiliki ginkang yang sedemikian tingginya sehingga kedatangannya sampai tak terdengar sama sekali? Yang lebih terkejut adalah Kamseng, karena sekali memandang saja ia mengenal gadis ini sebagai Lily. Lily ia berseru perlahan dengan metel, terbelalak. Apabila orang melihat sinar matanya, di sana akan terbayang kasih sayang yang besar, tercampur kebencian yang mengejutkan. Memang, semenjak dahulu ketika tertolong oleh Sin Kelo Sian, Kamseng merasa kagum dan suka sekali kepada Lily. Ia kagum akan kecantikan dan kejenakaan gadis ini, sehingga dulu seringkali ia diam-diam memandang kepada gadis itu dengan pikiran melambun. Akan tetapi, di samping rasa kasih sayangnya ini, ia mengandung kebencian hebat sekali mengingat bahwa darah jelita ini adalah puteri dari musuh besarnya, pendekar bodoh. Seruan perlahan ini terdengar juga oleh Lily, maka dia menengok dan tersenyum manis. Kukira tadi bukan Kamseng yang berada di sini, akan tetapi ternyata benar-benar tahu. Kenapa kau berada di sini? Dimanakah suhu dan supek tanyanya sambil memandang tajam? Sinar matanya berkelebat seolah-olah hendak menembus dada Kamseng hingga pemuda itu merasa tak enak hati sekali dan mukanya berubah merah. Sementara itu, Wikong Siansu beserta yang lain-lain juga sudah bangkit dari tempat duduknya, dan Hoki Hwasyo bertanya kepada Kamseng. Sute, siapakah perempuan ini? Tiba-tiba timbul sebuah pikiran yang baik dalam otak Kamseng. Ia memang mempunyai perasaan tidak suka kepada Hoki Hwasyo yang kini menjadi Suhengnya, dan dia ingin mengadu Hwasyo ini dengan Lily agar dengan demikian dia dapat mengadukan dua orang yang termasuk dalam daftar musuhnya. Suheng, engkau tadi mencari pendekar bodoh. Nah, inilah puterinya yang bernama si Yehang Li atau Lily. Lily makin terheran mendengar ucapan Kamseng ini. Dan si gundul ini kalau tak salah tentulah si tukang membelek perut, bukan? Apakah dia sekarang menjadi Suhengmu, Kamseng? Makin merahlah muka Kamseng mendengar hal ini. Lily, katanya perlahan. Sekarang tidak ada hubungan antara kau dan aku lagi, aku, aku sudah menjadi murid Wikong Siansu, yaitu Suhuku yang baru ini. Lily tersenyum mengejek. Siapa bilang bahwa kau dan aku pernah ada hubungan? Dari dulu pun kita tidak mempunyai hubungan sesuatu. Sementara itu, Hoki Hwasyo tak dapat menahan kemarahannya lagi. Bagus, hendak kulihat sampai di mana kelihayan anak dari pendekar bodoh. Sambil berkata demikian, ia lantas menyerang dengan pisau belatinya, menusuk ke arah dada Lily yang berdiri dengan tenang. Melihat tusukan ini, Lily lalu tertawa mengejek dan sambil mengelak gesit ia mencertawakan Hwasyo itu. Tukang sembelih babi. Bagaimana kau berani berlagak di depan nonamu? Apakah kau masih ingin merasai pil tanah liat lagi? Masih kurang kenyangkah yang tadi itu sambil berkata demikian, tangan Lily terayun dan dia melemparkan dua butir pil lagi yang masih dipegangnya. Dengan cepat sekali dua butir pil itu menyambar ke arah sepasang metohok Tihwasyo. Bukan main kagetnya si kepala gundul ini pada saat melihat dua titik hitam berkelebat menyambar matanya. Dia cepat menundukkan mukanya, akan tetapi serangan dua butir pil tanah liat itu benar-benar cepat sekali. Tak, tak. Bagaikan dua buah pelor besi, dua butir pil tanah liat itu melesat di atas kepalanya yang gundul, meskipun tidak dapat melukai kulitnya yang kebal, namun cukup mendatangkan rasa sakit. Perempuan liar, kau harus mampu serunya marah. Dia langsung maju lagi menyerang dengan cepat, menggunakan gerak tipu yang disebut Chuan Jiu Chong Kiam, lonjorkan lengan sembunyikan pedang. Gerakan ini merupakan serangan yang berbahaya sekali, karena ia melakukan serangan dengan pukulan tangan kanan sambil menyembunyikan pedang kecil itu di bawah lengannya. Pedang kecil ini siap untuk diputar dan ditusukan apabila pukulan itu dapat dilakan lawan. Akan tetapi, Lily yang sudah menerima latihan-latihan ilmu silat tinggi dari ayah ibunya, bahkan sudah menerima ilmu silat warisan dari Suyai Kiat Sian Su yang diturunkan melalui ayahnya, tentu saja hanya mencertawakan serangan ini. Ia maklum bahwa pedang kecil yang tersembunyi di bawah lengan itu akan melakukan serangan lanjutan, maka dia lalu memutar kedudukan kakinya, mengelak sambil memainkan ilmu silat Sian Liutau, tari bidadari, yang indah sehingga tubuhnya seakan-akan sedang menari-nari menghadapi serangan lawannya. Mulutnya yang kecil manis itu tiada hentinya tersenyum dan sambil menggerakkan tubuh mengerling tajam ke arah lawannya, ia menyindir. Tikus gundul. Tiada guna kau maju memperlihatkan kebodohanmu. Suruhlah bohun pisi keparat itu keluar untuk kuambil kepalanya. Hoki Hwasyo semakin marah, apalagi ketika dia mendengar Rui Kong Sian Su berkata sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah gadis itu. Itulah ilmu silat Sian Liutau yang liai dari angin Yocu. Hoki, kau mundurlah karena kau tidak akan menang menghadapi nona ini. Hanya ada seorang saja di dunia ini yang ditakuti serta ditaati oleh Hoki Hwasyo, yakni gurunya, Ban Sai Chin Jin. Walaupun dia menghormati supeknya ini, akan tetapi di dalam kemarahan dan rasa penasarannya terhadap lili ucapan supeknya itu bahkan semakin menambah kemarahannya. Biarlah, supek. Masa Teocu tidak dapat mengalahkan perempuan liar ini? Ia lalu maju lagi dan kini mengirim serangan maut bertubi-tubi. Pisau belati di tangannya menyambar-nyambar cepat sekali dan karena ginkangnya memang sudah sangat tinggi, sedangkan pisau itu kecil dan ringan, ditambah tenaga luakangnya yang sudah baik, maka tubuhnya lenyap berubah menjadi segunduk bayangan yang mengurung tubuh lili dari segenap jurusan. Lili sudah mempelajari ilmu silat tinggi dari ayahnya, bahkan meskipun belum sempurna seperti ayahnya, namun darah jelita yang gagah perkasa ini sudah mengerti pula tentang dasar dan pokok pergerakan ilmu silat, maka dengan enaknya ia menghadapi serangan-serangan Hoki Hwasyo. Dia melihat Hwasyo itu menyerangnya dengan gerak tipu tianggingkingtian, pelangi panjang melengkung di langit, dan pedang kecil itu menyambar di atas kepalanya, adapun kaki kanan Hwasyo itu menendang dengan cepatnya sambil mengerahkan tenaga Kim Kong T.W.I., tendangan sinar mas. Melihat gerakan pedang dan kaki yang menendang, lili dapat menduga bahwa lawannya tentu memancing dirinya untuk mengelakkan tendangan itu dengan gerak lompat Kim Blachow Anpo, ikan gabus terjang ombak, atau cian liong sentian, naga sakti naik ke langit, agar supaya tubuhnya naik ke atas hingga pedang kecil yang berkelebat di atas kepalanya itu dapat menyerangnya dengan gerak tipu liongtingticu, ambil mutiara di kepala naga. Ia pun maklum akan berbahayanya serangan beruntun ini, akan tetapi dasar lili memang berhati tabah, berwatak nakal jenaka, dan sudah memiliki perhitungan yang tepat, maka dengan sengaja seakan-akan tak tahu bahaya, ia segera melompat ke atas mengelakkan serangan tendangan lawan dengan ilmu lompat sian liong sentian. Hock T.W.S.O. menjadi girang sekali melihat pancingannya ternyata berhasil dan benar saja, seperti yang sudah diduga oleh lili, pedang kecil di tangannya lalu menyambar dari atas, memapaki kepala lili dengan gerakan liongtingticu, ambil mutiara di kepala naga. Satu hal yang tidak terduga oleh lili, yaitu sambil melakukan serangan berbahaya ini, tangan kiri Hock T.W.S.O. tidak tinggal diam dan maju memukul ke arah dada gadis itu dengan pukulan yang mengandung tenaga Tia Chiang Kang, pukulan tangan besi. Kang Seng yang melihat bahaya mengancam gadis cantik yang diam-diam menjatuhkan cinta kasihnya itu, hampir saja berseru ngeri karena tak terbayang olehnya bagaimana orang dapat menghindarkan diri dari bahaya serangan sehebat itu. Akan tetapi lili berlaku tenang. Ia mengangkat tangan kirinya ke atas dan menggerakkan tangannya itu secara luar biasa sekali ke arah pedang lawan sehingga terdengar suara. Kering! Ternyata dia sudah berhasil menangkis pedang lawannya itu dengan gelang emas yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Adapun pukulan ke arah dadanya itu ia sambut dengan tangan kanannya, dengan telapak tangan dari jari-jari yang dikembangkan. Ah, tangan kanan itu sudah terang mainkan Pek In Hoat Sud akan tetapi tangan kiri itu, apakah itu yang disebut Kongciak Sina? Ilmu-ilmu lihai dari Buk Pun Su terdengar Rui Kong Sian Su berseru kagum. Akan tetapi, orang-orang lain tak memperhatikan ucapan ini karena mereka lebih tertarik melihat akibat dari dua gerakan gadis yang lihai itu. Hoki Hwasyo tadi merasa terkejut setengah mati ketika menyaksikan betapa gadis muda itu dapat menangkis pedangnya hanya dengan gelang di tangannya. Akan tetapi ketagetannya itu tidak berarti apabila dibandingkan dengan kenyataan yang ia hadapi ketika pukulan tangan kirinya bertumbuk dengan telapak tangan gadis itu. Ia tidak merasa bahwa kepalan tangannya sudah bertemu dengan telapak tangan kanan lawannya, akan tetapi dari telapak tangan itu mengebul luap putih dan ia merasa lengan kirinya seakan-akan hendak patah. Rasa sakit menusuk-nusuk tulang lengannya yang kiri, dan diatau bahwa itu adalah akibat membaliknya tenaga pukulannya sendiri. Sambil berseru keras Hwasyo ini melompat ke belakang dan cepat menggunakan gagang pedangnya untuk menotok urat lengan kirinya. Dengan kera demikian dia membuyarkan tenaga sendiri yang membalik karena tangkisan gadis itu secara istimewa tadi. Perempuan liar. Jangan lari teriak Hwasyo dengan keras dan marah, suatu sikap untuk menutup rasa malunya dan untuk memperbesar semangatnya. Ia menubruk maju lagi dan kini ia bersilat lebih hati-hati. Diam-diam ia merasa penasaran dan sedih sekali sehingga ingin sekali dia menangis berkau-kauk saking jengkel hatinya. Bagaimanakah dia, Hwasyo, murid Bansai Chinjin, yang sejak masih kecil dengan rajin dan tekunnya mempelajari banyak macam ilmu silat tinggi, bahkan sudah memiliki kekebalan dan ilmu kesaktian yang berdasarkan ilmu hitam, juga sudah bertapa mencari kesaktian dari makhluk halus, bermalam di tanah pekuburan, sekarang dengan pedang di tangan tidak berdaya menghadapi seorang gadis yang bertangan kosong. Saking jengkelnya, ia tidak ingat lagi akan pengalamannya yang tadi. Bila Hwasyo tidak begitu jengkel dan penasaran, tentu telah terbuka matanya bahwa dia menghadapi seorang lawan yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi daripadanya. Hem, tikus gundul. Binatang rendah macam kau inikah yang hendak melawan ayah? Ha, kau perlu diberi rasa sedikit. Setelah berkata demikian, Lili mengubah caranya bersilat dan kini dia memainkan Sian Liutau bagian yang paling cepat. Tubuhnya seakan-akan lenyap berubah menjadi sinar kemerahan dari bajunya yang berkembang merah itu sehingga pandangan Maitu Hwasyo menjadi pening. Sering kali ia menyaksikan gurunya atau supeknya bersilat dengan hebat, akan tetapi belum pernah melihat yang secepat ini. Dia lalu mengamuk dan menggunakan pedang kecilnya menyambar ke arah bayangan tubuh lawannya. Akan tetapi tiap kali pedangnya menyerang, Sia merasa hanya mengenai angin belaka karena lawannya sudah berhasil mengelak lebih dulu. Dan sebagai imbangannya, tok terdengar suara ketika kepalanya telah kena diketok oleh jari tangan Lili. Beberapa puluh jurus mereka bertempur dan entah sudah beberapa belas kali terdengar suara tak tok tak tok karena selalu tangan ataupun kaki Lili berkenalan dengan kepala yang gundul klinis itu. Gadis ini benar-benar merasa kagum dan heran. Ketokan, pukulan, dan tendangannya itu dilakukan dengan tenaga luakang yang penuh dan kuat luar biasa. Jangankan baru kepala orang, biarpun kepala patung batu akan pecah atau retak terkena serangan ini. Bagaimanakah Hwasyo ini dapat menerima semua pukulan itu dengan adem-adem saja, seakan-akan yang hinggap di kepalanya hanyalah lalat-lalat belaka? Sebaliknya, Hwasyo menjadi demikian mendongkol, malu, penasaran dan marah sehingga tak terasa lagi dari kedua matanya keluar dua titik air matu yang besar-besar. Bukan main gemasnya karena kepalanya dibuat main bola oleh gadis ini, dan biarpun ia dapat menahan pukulan itu, namun tetap saja ia merasa sedikit puyeng. Wikong Sian Su khawatir kalau kalau murid keponakan ini akan mendapat luka di dalam otaknya akibat pukulan-pukulan lihai itu, maka dia segera membentak, Hwasyo, mundur kau. Kali ini Hwasyo tidak membangkang, karena di dalam suara supeknya terdengar perintah yang amat keras. Lagi pula, tadinya dia hendak mengadu nyawa karena merasa malu untuk mengundurkan diri mengaku kalah setelah dia tadi bersumber, kini ia melihat kesempatan baik karena supeknya yang memerintahnya mundur. Dengan gerak kelompatan naga hitam berjungkir balik ia melompat ke belakang, membuat poksai, salto, tiga kali dan tiba-tiba ketika tubuhnya masih berjumpalitan itu, pisau belati yang berada di tangannya telah ia lontarkan ke arah lili. Inilah keistimewaan Hwasyo. Pedang kecil atau pisau belati itu lantas menyambar dengan cepatnya, merupakan sinar putih yang mengkilap menuju ke arah leher lili yang sama sekali tidak menduganya. Akan tetapi, dengan tenang sekali dan masih tersenyum, lili mengangkat tangan kiri ke depan leher dan dengan gerak tipu kuan in siung kowai tu, Dewi kuan in menyambut gelok siluman, ia telah dapat menangkap hwi kiam, pedang terbang, itu dan berbareng pada saat itu juga, dia mengirim pulang pedang itu dengan melontarkannya ke arah perut Hwasyo di susul suara ejekannya. Nah, makanlah pisau penyembelih babimu ini. Baru saja tubuh Hwasyo melompat turun, pisaunya telah terbang dan menyambar perutnya yang kecil karena jarang makan itu. Dia terkejut sekali sehingga tidak sempat mengelak atau menangkis, maka dia cepat mengerahkan kekebalannya ke tempat yang terserang itu dan Berat hanya pakaiannya sajalah yang terobek oleh pisau itu, akan tetapi kulitnya lecet pun tidak. Terlalu enak bagimu lili berseru penasaran dan sambil melangkah maju dua tindak, ia melancarkan pukulan Pek Inho Hwasyo ke arah Hwasyo itu dengan kedua lengannya. Selaka Serwi Kong Sian Su Dari tempatnya Tosu ini segera menggerakkan ujung kedua lengan bajunya menangkis serangan angin pukulan yang sudah dilancarkan oleh lili. Akan tetapi, masih tetap saja sebagian tenaga pukulan ini menyerang Hwasyo sehingga Hwasyo itu terpental menubruk dinding di belakangnya yang terpisah tiga tombak lebih daripadanya. Kalau saja pukulan ini tak tertahan oleh angin tangkisan Gwi Kong Sian Su, maka tak dapat diharapkan Hwasyo akan dapat bernapas lagi. Walaupun dia kebal, akan tetapi pukulan Pek Inho Hwasyo menembus semua kekebalan dan merusak tubuh bagian dalam. Kini Hwasyo juga terluka, akan tetapi tidak terlalu parah dan tidak membahayakan jiwanya, hanya cukup membuat dia terduduk mengeluh panjang pendek sambil berusaha mengerahkan tenaga dalam untuk memulihkan lukanya. Ganas, ganas kata Wikong Sian Su sambil memandang kepada lili. Tidak ku sangka bahwa Pek Inho Hwasyo dari Bupun Su yang budiman dan penuh hati wulas asia itu kini dipergunakan oleh cucu muridnya secara demikian kejam. Lili tersenyum manis dan menjura kepada Wikong Sian Su, lalu ia pun berkata, Wikong Sian Su, aku yang muda sudah seringkali mendengar namamu yang besar sebagai orang yang berkepandaian tinggi. Ucapanmu tadi memang kuakui ada benarnya, akan tetapi agaknya kau orang tua sudah menjadi pikun dan lupa akan ejekan orang-orang zaman dahulu yang berbunyi, peluh orang lain berbau busuk, akan tetapi kotoran sendiri berbau sedap. Tadi mudah saja kau mencela aku yang muda, bahkan membawa nama Su Chow Buk Pun Su. Akan tetapi, bukankah tikus gundul itu murid keponakanmu sendiri? Kenapa kau tidak mencelanya sama sekali? Apakah kau anggap bahwa perbuatannya terhadap aku tadi cukup pantas? Merahlah wajah Wikong Sian Su mendengar ucapan ini. Ia tidak tahu bahwa Lili memang semenjak kecil gemar berkelahi dan karena seringkali bertengkar, maka ia juga menjadi pandai berdebat. Apalagi karena dia seringkali mendengar ayahnya memberi nasihat dengan segala macam ujar-ujar kuno, maka ujar-ujar yang kiranya dapat dia pergunakan untuk memukul lawan, telah hafal di dalam kepalanya. Dengan kata-katanya yang lantang itu, gadis ini sama sekali tidak memandang mukawi Kong Sian Su sehingga Tosu itu menjadi penasaran sekali. Ia merasa ditantang. Hem, nona muda, biarpun kau putri pendekar bodoh, tak selayaknya kau bersikap begini sombong di hadapan toat beng lomo. Agaknya ayahmu hanya memberi didikan ilmu silat saja kepadamu, sama sekali tidak memberi pelajaran mengenai tata susila dan sopan santun. Kembali Lili tersenyum lebih manis lagi. Semakin manis senyum gadis ini, maka semakin berbahayalah dia, karena itu merupakan tanda bahwa ia sedang mengasah otaknya dan berada dalam keadaan yang amat waspada. Totiang, orang-orang dulu yang lebih tua daripadamu telah menyatakan bahwa manusia dihormat oleh sesamanya bukan karena keputihan rambutnya, usia tua, melainkan dari keputihan hatinya, Budiman. Mulai bersinar pandang matuhi Kong Sian Su. Bocah lancang mulut. Apakah kau mau menyatakan bahwa kau anggap aku seorang jahat? Tak ada sangka menyangka dalam hal ini, Totiang, kata Lili sambil mengerling ke arah Kamseng dengan pandangan mengejek. Ayah pernah berkata bahwa burung gagak hanya akan berkawan dengan mayat, sedangkan burung hang hanya berkawan dengan burung sorga. Aku tidak berani menyatakan atau menyangka bahwa Totiang dan semua orang di sini jahat pula, akan tetapi aku berani menyatakan bahwa orang-orang yang bernama Bo Hun Ti dan Hok Ti Ho Sio, yang keduanya tinggal di tempat ini juga adalah binatang-binatang rendah yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Ucapan ini terasa bagai tamparan pedas di muka Wikong Sian Su, akan tetapi terhadap Kamseng merupakan ujung pedang yang menikam di ulu hatinya. Mukanya yang tadi merah sekarang berubah menjadi pucat. Wikong Sian Su berkata lagi, Hem, kau masih kanak-kanak akan tetapi mulutmu jahat sekali. Sikapmu menantang kepadaku, akan tetapi aku masih malu untuk menghadapi seorang anak kecil seperti kau. Kamseng, kau wakili aku dan coba kau uji kepandaya nona ini. Kamseng tidak berani membantah. Gurunya sudah tahu bahwa sebelum dia datang di tempat itu, ia adalah suheng dari gadis ini, maka kalau sekarang ia memperlihatkan sikap ragu-ragu dan membantah, tentu gurunya akan menaruh hati curiga kepadanya. Pula, Lily adalah anak dari musuh besarnya yang harus pula ia balas, sungguh pun kira membalas dendam terhadap Lily telah ada rencana lain dalam otaknya. Dia amat sayang kalau nona yang begini cantik manis sampai terbinasa. Akan lebih baik kalau dia dapat mengambil nona ini menjadi istrinya. Bukan karena cinta kasih murni, akan tetapi hanya untuk mempermainkan anak musuh besarnya. Sambil menekan debar jantungnya, Kamseng segera melangkah maju sambil mencabut pedangnya. Lily, katanya dengan suara tenang, kau sudah berani menghina suhu. Lekas cabutlah pedangmu itu dan mari kita main-main sebentar. Hendak kulihat apakah kepandaianmu sesuai dengan kesombonganmu ini. Lily tidak menjawab, bahkan dia lalu menatap pemuda itu dan memandang dengan penuh perhatian dari kepala sampai ke kaki. Ia melihat pemuda ini sekarang nampak tampan dan gagah, mukanya putih terawat, rambutnya tersisi rapi dan diikat ke atas. Pakainya bersih dan terbuat dari sutra mahal, baju warna merah dengan leher kuning emas dan celana warna biru. Alangkah jauh bedanya dengan Kamseng yang dulu itu. Dulu hanya seorang pengemis kelaparan dan kurus kering, berpakaian compang camping dan kotor. Hem, Kamseng, kau benar-benar sudah memperoleh kemajuan hebat. Pakaianmu itu semua keadaan dalam ruangan ini. Hanya sayangnya, tidak semua keadaan di luar mencerminkan keadaan di dalam. Banyak kutemui keindahan luar yang hanya menjadi kedok daripada kebobrokan di sebelah dalam suara ini dikeluarkan dengan bibir masih tersenyum simpul, seolah-olah ia adalah seorang dewasa yang sedang memberi nasihat kepada seorang anak kecil. Sudahlah, Lily, jangan banyak cakap lagi, Kamseng menjawab dengan muka kemerah-merahan. Tidak ada gunanya bertanding kata-kata, cabutlah pedangmu. Lagakmu seperti orang gagah saja Lily masih menyindir dan dengan gerakan perlahan dia mengeluarkan sebuah kipas dari dalam bajunya, memuka kipas itu lalu mengipasi tubuhnya yang tidak gerah. Bagi pandangan orang lain dan juga Kamseng, agaknya sikap Lily ini memandang rendah sekali kepada lawannya. Bahkan Kamseng tidak mengira bahwa gadis itu akan menghadapinya dengan kipas di tangan. Lily, lekas kau keluarkan pedangmu. Aku tak mau menyerang orang bertangan kosong. Ucapan ini sengaja dikeluarkan dengan keras untuk memberi tamparan kepada Hoki Hwesu yang dibencinya. Akan tetapi Lily hanya tersenyum saja dan mengipasi tubuhnya makin cepat lagi. Untuk menghadapi seekor lalat, cukup dengan sehelai kipas katanya. Tidak seperti Kamseng dan orang-orang lainnya, Mikong Siansu memandang kepada kipas di tangan Lily itu dengan penuh perhatian. Bukan kipasnya yang menarik perhatian Tosu ini, melainkan Kere jari tangan gadis itu memegang kipas itu. Orang lain apabila memegang kipas tentu gagangnya digenggam di telapak tangan di antara empat jari dan ibu jari. Akan tetapi Lily memegang kipas itu dengan gagang di jepit antara ibu jari dan telunjuk, sedangkan tiga jari tangan yang lain lurus dan tegang. Berdebarah dada Tosu ini karena pegangan ini mengingatkannya akan jago tua di utara, yaitu Suyai Kiat Siansu, ahli kipas maut. Akan tetapi tidak mungkin, pikirnya. Bagaimana gadis ini bisa menjadi murid Suyai Kiat Siansu? Kamseng, jangan pandang ringan kipas itu, kau seranglah katanya kepada muridnya. Lily diam-diam memuji ketajaman Matle, Tosu itu, sedangkan Kamseng menjadi terkejut dan memperhatikan kipas di tangan Lily. Kipas itu gagangnya berwarna putih kekuningan seperti tulang. Ia dapat menduga bahwa kalau kipas ini dipergunakan sebagai senjata, tentu gagang kipas itu terbuat daripada gading yang keras. Layar atau permukaan kipas entah terbuat dari apa, kekuningan pula akan tetapi telah digambari gunung dan sungai dan ditulisi syair pula. Ia masih merasa ragu-ragu. Bagaimanakah kipas sekecil itu akan dipergunakan sebagai senjata? Akan tetapi karena suhunya telah menyuruhnya menyerang, ia lantas bergerak maju. Awas pedang teriaknya dan menyeranglah dia dengan gerak tipu liusengkan goat. Bintang mengejar bulan, sebuah gerak tipu serangan yang cukup berbahaya. Laksana sebuah bintang, ujung pedang itu bergerak secara berantai dan dapat mengejar terus kemana saja sasarannya bergerak. Kini yang dijadikan sasaran oleh pedangnya adalah pundak kanan Lily. Dengan memilih sasaran pundak kanan, Kamseng hendak menyatakan bahwa dia tidak berniat jahat atau hendak menewaskan gadis itu. Dengan menyerang pundak, maka ia memberi banyak kesempatan kepada Lily untuk mengelak. Akan tetapi, ternyata Lily sama sekali tak mengelak, bahkan menanti datangnya serangan ini dengan senyum mengejek. Kamseng terkejut sekali. Betapapun juga, dia tidak bisa membatalkan serangannya karena hal ini akan membuat marah suhunya dan biarpun hanya pundak, kalau terkena pedangnya tentu akan terluka hebat juga. Serangannya ini amat cepat dan dilakukan dengan tenaga luakang sepenuhnya. Pada waktu ujung pedang Kamseng sudah berada dekat sekali dengan baju Lily yang menutup pundak, tiba-tiba gadis itu yang masih saja mengipasi tubuhnya dengan kipas lalu mengubah gerakan kipasnya dan kini dia mengebut ke arah pedang Kamseng yang ujungnya sudah mendekati pundaknya. Kamseng hampir mengeluarkan seruan keras saking targetnya. Gerakan dengan kipas di tangan yang sangat sederhana namun luar biasa sekali, dibarengi penyerangan yang luar biasa pula. Sekaligus kipas itu telah melakukan tiga gerakan yang luar biasa. Permukaan kipas menangkis ujung pedang, lalu kebutannya mendatangkan angin yang menyambar wajahnya sehingga membuat ia tak dapat membuka mata, dan gagang kipas dari gading itu cepat sekali melakukan totokan berbahaya ke arah pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang. Liyai sekali terdengar wikong Siansu berseru kagum. Aku berani bertaruh bahwa ini tentulah ilmu kipas maut dari suyai kiat Siansu. Sementara itu Kamseng yang lincah gerakannya telah dapat melompat mundur dan wajahnya menjadi pucat. Karena tadi memandang rendah hampir saja ia terkena totokan hanya dalam segerakan saja. Sedangkan Lili makin kagum mendengar ucapan wikong Siansu yang ternyata dapat mengenal ilmu silatnya demikian cepatnya. Kamseng berlaku hati-hati dan kini ia tidak berlaku seji, sungkan, lagi. Ia mengerahkan kepandainya dan menyerang dengan cepat, mempergunakan ilmu pedang Hekawai Ikyamsud, yaitu ilmu pedang ciptaan toat benglomo wikong Siansu yang amat ganas dan selain kuat juga amat cepat gerakannya. Diam-diam Lili kagum juga melihat ilmu pedang ini. Sayang dia sudah berkumpul dengan orang-orang jahat, pikirnya. Bila ia terus terdidik oleh orang baik-baik, tentu ilmu sitatnya akan amat berguna. Sama sekali Lili tidak tahu bahwa sesungguhnya dasar ilmu silat Kamseng ia dapat dari pendidikan Mokei Niyo Tiang Lai. Hanya ilmu pedangnya ini memang pelajaran dari wikong Siansu. Agaknya pemuda ini merasa malu untuk mengeluarkan ilmu silat yang dia pelajari dari Niyo Tiang Lai guna menghadapi gadis ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.